Jadi ini gak boleh instan ya, konco-konco semua, ini memang harus proses, besok kalau sudah Bismillahirrohmanirrohim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrobbilalamin amma ba'du Konco-konco semua, dulur-dulur youtuber, dimanapun Konco-konco dan dulur-dulur sahabat-sahabat berada Doa terbaik dari sahabat bibit kita channel, mudah-mudahan dulur-dulur semua, konco-konco Senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin Dulur-dulur semua, di depan dulur-dulur dan konco-konco semuanya Ada salah satu bahanan bonsai Yang sudah tidak asing lagi Yaitu bahanan bonsai asem jawa Atau tamarindus indika Bahannya seperti ini Beberapa kali sudah pernah saya program Dan hasilnya seperti itu Nah kali ini mau diapain Kali ini mau dipecah batangnya Supaya Nanti lebih baik ke depannya Tapi sebelum proses pemecahan Tentu sahabat bibit kita channel Minta bantuannya Minta dukungannya kepada dulur-dulur dan konco-konco semua Untuk like, komen, serta subscribe-nya ya Tenan ya Maturnumun Nah batang mana yang ingin dipecah Dan karena apa Jadi batang yang ini dulur Jadi batang utama ini Ini kalau dulur-dulur semua perhatikan Batang yang bawah sini Ini lebih kecil Daripada yang sebelah sini Rak jadi lucu tenan Masuk bonsai kok Ngisore cuwilik Ndure gede Nggak digeguyu toh Tapi ya nggak apa-apa juga Karena ini kan belajar Jadi nggak ada soal Tapi setidaknya Ada upaya yang pengen sahabat bibit kita lakukan Yaitu pecah bagian sini Menjadi empat bagian Batang bawah sini Karena ini asam jawa tentu Rodok ulet ya Tapi nggak apa-apa Kan dicoba saja Dan kebetulan memang alatnya saya kurang Atau tidak memiliki yang representatif Jadi ya seadanya saja Makanya nanti Mau apa namanya Kalau hasilnya kurang memuaskan Ya mohon maaf sekali Tetapi Setidaknya Saya ingin memecah bagian sini Nanti akan saya subal Sehingga nanti mudah-mudahan ke depan itu Nanti dia Mekrok gitu Kita langsung saja ya Pakainya pemes seperti ini Kita coba garis dulu Saya akan garis dulu di sebelah sini Saya yakin agak Agak susah Tapi akan saya coba Bismillahirrahmanirrahim Sebetulnya ada beberapa cara Salah satunya Dengan dipecah begini Atau mungkin diberi Dikawati ya Supaya bisa Lebih besar Tapi Agaknya saya memilih cara yang Pertama ini Saya pecah begini Karena ini Belum pernah saya lakukan Saya kasih Gak Jalan dulu ini Ngerotok bulat Ini beda dengan waru ya Ini harus pelan-pelan sekali Bisa kelihatan ya Dulur-dulur ya Sudah ada alurnya ya Jadi tak kasih Mal dulu ini ceritanya Dan ini harus hati-hati sekali Karena kalau tidak Yang terjadi nanti bisa seperti ini Ini kena pisau Saat belah batang Ya Tuh Orang kapok-kapok Sinau terus Sudah terlihat ada garisnya ya Benar-benar atas dan keras Atas sama keras Apa bedanya ya lor Tapi yakin pasti bisa Ini sudah agak masuk Pisaunya Dan ketika mecah batang Seperti ini tuh Harus diperhatikan ya Kondisi Kondisi Tanaman itu Dalam keadaan subur ya Harus dipastikan begitu Ciri-cirinya bagaimana Ya ciri-cirinya daunnya Ini sudah terpecah Tuh Pesonya sudah tembus Pesonya sudah tembus Tinggal di tambahkan Tinggal di tambahkan lagi Nah itu ya Alhamdulillah Ini sudah tembus yang sebelah sini Sekarang kita tinggal yang kesini Yang kesini juga sama Kita kasih Apa namanya Jalan dulu Lebih mudah tentunya Karena sudah terpecah Yang satu arah Sudah pecah juga Sekarang yang sebelah sini Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Sudah pecah Sudah pecah juga Sudah tembus ke sana lagi Sudah pecah Sudah pecah Kesana sudah tembus Pisaunya Menjadi 4 bagian ya Yang kesini juga sudah tembus Nah Kesini juga sudah tembus Nah sekarang langkah terakhir adalah Ingin saya Ganjali Bukan langkah terakhir Sorry Nanti langkah terakhirnya Kita harus kasih Apa namanya Salep ya Salep ya Supaya Tidak Busuk Apakah bisa menutup lagi Insya Allah Bisa menutup lagi Tapi ya Prosesnya tentu lama Tapi ya Tidak apa-apa Namanya juga proses Oke kita akan Ganjel Seperti ini Tidak apa-apa Sudah ya Kita masuk Sama yang sebelah sini Tidak apa-apa Ya Terima kasih. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.